Hai wah apa sih kamu kan kerjakan berpuluh-puluh-puluh tahun dari usia sembilan tahun udah kerja sampai usia 39 tahun Oh kamu udah ada tabungan memang enggak pernah mikir nabung kamu nggak nyisahin gadi bukan duitnya enggak nyisa gimana yang pakai duitnya kan kamu bukan duitnya yang dipakai kamu kok sama aja 200 siapa itu pertama kali kamu kerja langsung 200 tahun 99 sebelumnya pertama kali gajian ya kan belum keluar masih di rumah di rumah maksudnya pertama kali kamu kerja yang gajian luar iya di luar gitu kamu gitu 18.000 siapa minggu tahun 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 berapa sih 90-an lah 90-an 18.000 aku uang sangu 100 perak uang sangu saya gede itu 18.000 mah bisa buat beli sapi kambing mah kambing dapet mah dapet 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 emas saya 20.000 mas 20.000 kok gajian 18.000 gimana sekarang kambing harga satu juta juga banyak emas segram sejuta tuh oh itu kan 18.000 kok cara pakainya bagaimana dulu umumnya gitu yang sering-sering itu makan masih berapa 100 berarti kamu udah tua ya mak ya udah aku sebenarnya salah pilih orang apa enggak sih ya aku masih ganteng buat begini bawa apek lah nggak pernah keramas kamu yang belum mandi tinggal suprafat lagi suprafat apanya balik terus oh duit itu buat apalagi selain makan emang makan kau makan sendiri kamu kan makan bawah dari rumah makanya masak siang doang kan berarti sore balik maksudnya yang jantar sebut bukan itu sekali apa ketusuk-tusuk begitu berapa mak tusuk-tusuk apa aja ya kamu bukannya dijahit kerjanya oh oke ditusuk-tusuk cuma tahu masih berapa suatu itu masih 85 perak jadi sekali tusuk 85 perak iya sekalian satu baju oh bukan satu badan 85 perak sama kayak ngupas singkong dong disini sekilo lima perak harga singkong lima seratus perak kalau nggak bisa jadi harga itunya saya masih inget aja orang tuh kerja bapak saya itu kerja ya ngupas singkong ngakut singkong ya nanti bayarannya nih ya itu recehan dong bisa dapat seribu maratus gitu kadang dapat 750 perak tapi kayaknya beras waktu itu masih diangka-angka 750 gitu jadi kadang kerja seharian cuma dapat beras sekilo nanti dicampur pakai apa namanya jagung dedek ngerasmu nggak ada jeruknya kah dedek nggak laku dulu ma dedek tuh dimakan jadi dedek tuh di apa namanya di adon terus ditaruh di wajan yang nggak pakai minyak wajan sangan itu bilangnya kayak gitu makanya singkir-singkir rasanya kayak mahwari aja kadang-kadang kepingin gitu pengen makan dedek karena mungkin inget masa dulu kali kamu nggak ngalamin makan nasi jagung setiap hari mungkin kalau kalau misalnya kamu suka sama saya dulu tahun 90-an saya masih pocah kamu mungkin malah disuruh ini suruh nutu jagung apa sih nasi tiul ya yang kamu mau nasi tiul ya yang di rumah emak siwel nasi tiul bukan sih tiul nasi yang itu kalau si jagung itu singkong krekel krekel ya kalan-kalan soalnya kalau krekel itu umumnya dulu krekel yang dijemur garing dari singkong yang dikeringkan di musim kemarau nah ya itu makan udah beli itu sama temennya manis itu manis kalau tempat saya gak dimanis makanya pakai santan licin makanya banyak orang bilang waktu saya menikah sama kamu wah pasti dia tua itu karena apa sih orang metawi kan gitu mah bandanya banyak itu sebenarnya aku cuma menjawab ya gitu dong dalam hati ya ampun kalau lo tau dalamnya lautan bisa kering itu gitu ya udah didoainnya begitu gampang ya begitulah tapi yang kamu dari kecil kan memang sudah biasa makan ayam makan cukup maksudnya makan nasi kalau saya tidak saya kadang sehari makan sekali makanya saya kadang-kadang bisa dibilang itu ya ya bukan ngilangin ya ya jadi maling kadang tapi bukan berarti itu maling uang loh ya saya paling curi-curi kelapa gitu hari ini misalnya ketahuan domelin ya duduk aja disitu domelin aja gitu orang yang pergi naik lagi gitu dicolong lagi tapi kalau orang yang baik biasanya malah ngomong dimakan ya jangan dibuang kayak gitu malah yang kayak gitu saya gak colong ya saya gak enak sama orangnya karena orangnya baik karena orangnya baik kalau kita datang ya kalau mau petik kelapa petik aja gitu nah kalau pas kebetulan dia lagi naik saya udah duduk di gubuk udah dipetikin malah dipetikin dibawain gitu jadi kayak mungkin dianggap cucunya sendiri kali terus ada bakaran kayak talus jangan nyolong gitu namanya dituin ada bakaran talus bakaran singkong itu tapi kalau orangnya pelit malah abis metik aja diomelin memetikan kalau saya nyari yang pendek bukan yang tinggi diomelin orangnya pergi petik lagi kamu pernah nyolong gak iya kecil kamu pernah nyolong gak jujur aja mau nyolong dimana gak karena kamu bisa nyopet tapi kamu pernah ketahuan kayaknya ada di supermarket mutil iya itu mutil nyolong juga itu namanya malah ada bukti otentik itu bisa kutang makan hari itu jadinya gara-gara bininya nyolong barang apa gak tahu ketahuan malah duitnya yang disita habis itu gak boleh lagi dia ke supermarket ini kecuali dia bawa kantong apa-apa yang keranjang gitu orang pelupa masih inget masih inget jadi gak makan jadi gak makan gitu eh makan nih dibeliin makan kayaknya menyuruh kamu makan malah kamu layap di supermarket mana orangnya pelupa lagi ini kamu gak kajian youtube hari ini bulan ini oh buli apaan gak usah ngelayap ya iya kalau memang masak itu kan apa kita switch dulu untuk menentukan kamu udah atas apa dia apa iya mak coba deh oh jemput anak eko